. Kegiatan sosialisasi gerakan PKK yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2017 tentang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2020. Kegiatan sosialisasi PKK digelar di Desa Gandasoli Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat pada hari Senin, tanggal 8 November 2021. Mimpinya untuk bersilatur ahli kemudian berkaitan dengan Perpres 99 Tahun 2017 dan Permendagri 2020. Jadi kami mensosialisasikan tentang itu. Mimpinya mah untuk bersilatur ahli, hanya sebagai objek ya tetapi sebagai subjek. Itulah kenapa kami dari pusat juga merupakan keinginan bahwa PKK merupakan agent of change. Ini ada kegiatan perubahan untuk kemajuan masyarakat khususnya di Kabupaten Sukabumi. Tambahan semoga PKK ini bisa diimplementasikan sampai ke masyarakat luas. Jadi masyarakat bukan hanya mengenal PKK yang selintas, tapi bagaimana arah tujuan, kemudian juga cipat-cipat PKK, kemudian juga cakupan PKK. Semuanya kegiatan PKK dengan 10 program pokok PKK bisa dilimati oleh masyarakat. Kegiatan sosialisasi gerakan PKK di Desa Gandasoli ini, dihadiri oleh Ibu Bupati Sukabumi Yani Jatnika Marwan selaku Ketua TPPKK Kabupaten Sukabumi, Camat Cikakak beserta jajaran, dan Kepala Desa Sekecamatan Cikakak, serta Pokja-Pokja Sekecamatan Cikakak. Lebih maju lagi, lebih pemahamannya, lebih detil lagi untuk PKK desa. Jadi setiap desa ada pembinaan dari kecamatan untuk bisa memajukan PKK kecamatan Cikakak, untuk meningkatkan pemberdayaan. Selain dari kegiatan sosialisasi PKK tersebut, juga sekaligus pembagian bantuan sembako sejumlah 50 paket untuk disalurkan kepada lansia, dan juga bantuan bibit buah-buahan untuk ditanam di kebun desa Gandasoli. Alhamdulillah, saya usahkan terima kasih kepada tim penggerak di PKK Kabupaten, Ibu Haji 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 Mika Manuparwana Mani, telah berkenan bersilaturahmi bersilisasi di desa Kamin. Alhamdulillah, selain bersilisasi di desa Kamin, Alhamdulillah, tim penggerak di PKK Kabupaten membawa perempuran juga pembagian bangkok untuk lansia dan pembagian bibit. Alhamdulillah, terima kasih sejauh. Harapannya ke depan, insya Allah, mudah-mudahan PKK semakin maju, semakin kejahatan, semakin kebersamaan dalam menggerakkan masyarakat untuk lebih berdukit. Mudah-mudahan berjalannya sebaik dan lanjut. Terima kasih. Mungkin ada hal yang perlu kami sampaikan, mengenai kegiatan hari ini adalah salah satu sosialisasi Perpres 36, eh Perpres 99 tahun 2017 tentang sosialisasi pembinaan PKK. Termasuk juga Permendagri nomor 36 tahun 2020 mengenai masalah unsur kegiatannya dan kelembagaannya di dalamnya tercantum. Hari ini mungkin dilaksanakan oleh, bukan mungkin, hari ini sedang dilaksanakan oleh ibu ketua tim pembina. Dari Kabupaten Sukabumi, Wahyu, reporter Jubir TV, melaporkan.